hello everyone welcome to my channel uniflogs kembali lagi dengan channel soya oke kali ini oke kali ini saya memperlihatkan aktivitas sehari-hari di rumah ya ini saya punya teo kalau orang rote bilang teo teo itu artinya tamte ya bah saudara semua karena kayu-kayu sudah kering dan mari kita susun ke tempat kayunya supaya kalau musim hujan kita tidak sibuk mencari gas ataupun minyak tanah ya begini sudah kalau kehidupan di kampung teman-teman jadi itu adalah stok-stok kayu-kayu kering yang kita potong dari kebun pakai masak teman-teman ya dan ini adalah saya memperkenalkan ini adalah grandma saya grandma itu bahasa rote ini adalah oma saya nenek saya dari bapak saya jadi beliau ini sudah berumur ya tapi tidak mau diam di rumah jadi dia harus ada aktivitas kita sudah suruh beristirahat tapi nenek saya ini sangat rajin memang kalau orang tua orang tua dulu itu seperti itu ya kalau hidup di desa sudah biasa dengan kerja ya jadi kalau hanya duduk-duduk nenek saya bilang badan dia sakit jadi dia harus ada aktivitas jadi ini dia ada kasih bersih kapok kalau orang kupang bilang ini kapok ya atau kap bukan kapasih pohon kapok pohon kapok bahasa Indonesia apa saudara-saudara tolong saya sudah lupa ini pohon kapok ya pohon kapok ya nah yang dia punya isi dalam itu yang warna putih itu untuk buat bantal untuk buat bantal polo untuk buat tempat tidur ya seperti itu ini ada prosesnya dan mari kita lanjut ke bipong teo yang satu lagi ini bipong teo mimi mimi bipong teo mimi kesayangan ada potong sayur untuk kita makan siang guys ini adalah sayur terong dicabein ada potong sayur terong teman-teman jadi sebenarnya ini ada suara saya ya tadi saya merekam dan rekod tapi teman-teman karena kesalahan teknis saya salah memasangkan kabel jadi suara saya tidak ada alhasilnya saya harus merekam ragi atau merekod lagi seperti ini dan selesai kita potong-potong sayur mari kita jalan-jalan ke kebun ini adalah kebun jagung kebun jagungnya punya teo saya atau tante saya seperti ini jagungnya baru berumur 2 bulan semen-semen jagungnya baru berumur 2 bulan bipong teo bilang mari kita jalan-jalan ke kebun dan kita melihat jagung ya apakah ada sapi-sapi yang melintas dan makan atau tidak dan mari kita pergi pantau kata teo saya dan kebetulan kebun juga tidak jauh dari rumah jadi saya juga mau pergi melihat jagung-jagung ini meskipun bukan saya yang tanam guys sedikit jalan-jalan ya di kebun jadi kalau begini sudah kalau musim panas atau musim kemarau atau dry session asik itu wasa roti dry session ya kita menenang jagung sayur-mayur seperti ini ya kalau musim hujan datang baru kita tanam padi seperti itu bersyukurlah kita yang punya lahan terima kasih Tuhan jadi kalau kita mau makan jagung tidak perlu beli lagi seperti itu tinggal petik di kebun kita ini sebenarnya sedikit berbincang-bincang dengan Bep punya TO dengan TO saya ini sebenarnya ya itu sudah kesalahan teknis jadi di salah kabel untuk pasang ke mic jadi tidak ada suara yang muncul ya hmm teman-teman aduh sedikit goyang-goyang dan ini kita ke kebun jam berapa ya jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam-jam 9 atau jam 10 buah nasinya minta ampun makanya Bep punya TO pakai gofis lihat kering ya guys jadi kalau kita tanam jagung seperti ini teman-teman Pasti teman-teman bertanya airnya dari mana sih karena sudah kering-kering begini Airnya dari sumur guys, sumur alias sumur Jadi ada mata air disitu, ada mata air dekat situ Jadi kita bisa memakai airnya untuk memirami jagung dan sayur-mayur Masih ada mata air yang melintas disitu Jadi masih bisa bercucuk tanam lah ya Kalau tidak ada air mana bisa ini jagung-jagung hidup guys Seperti itu Jadi ini kebun bertepat dalam hutan-hutan gelapa, hutan-hutan pisang Oh di sela-sela jagung juga itu ada kacang hijau guys Jadi karena umur jagung sama kacang hijau itu tidak jauh beda ya Tiga bulan Tiga bulan sudah bisa panen guys Makanya kita tanam jagung dan kacang hijau sekaligus Nah selesai kita melihat perkebunan jagung dan kacang hijau Ini TO saya mengambil Aduh kalau orang kupang bilang paties ini daun apa sih teman-teman Tolong komen di bawah kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar Karena beta hanya bisa bahasa kupang saja Ini daun paties ini dia punya bahasa Indonesia yang baik dan benar Namanya daun apa Yang biasanya kita kasih makan ke baby alias B-A-B-I Jadi B-A-B-I silahkan teman-teman baca ya B-A-B-I dibacanya apa teman-teman ya Ini daun-daun sudah yang kita kasih makan ke mereka Selain dedak ataupun dedak atau ampas tahu atau makanan toko Ini daun juga bermanfaat untuk mereka makan Ataupun daun pisang ataupun ubi ataupun batang pisang Ataupun batang pepaya ataupun daun pepaya Jadi karena kebetulan bukan kebetulan ya Karena kita Kristen jadi TO saya ada memelihara satu B-A-B-I di rumah dia Karena itu itu mengambil daunnya untuk kasih makan mereka Tapi saya tidak sempat ya merekam B-A-B-I nya itu Jadi ini teman-teman ini penampakan depan rumah Depan rumah grandma Eh kok grandma Iya depan rumah nenek saya seperti ini Kalau musim hujan pasti hijau Ya dan ada satu tante atau B punya besak yang datang Maka kita sedikit berbincang-bincang depan rumah Biasalah ya ibu-ibu atau mama-mama Kalau sudah selesai bekerja sedikit mengerumpi Dan sedikit menceritakan kehidupan sehari-hari Atau menceritakan beras udah mehong guys Udah mahal Sekarang beras udah mahal guys Kita saja di Oisao Beras 1 kilo sudah 12 ya Kalau di Kupang 13 ribu Anda-anda semua disana beras 1 kilo berapa guys Ini udah bulan-bulan mehong Sayur-mayur murah Tetapi beras mahal Seperti itu Percayalah beras mahal itu enak sekali Setuju atau tidak teman-teman Jadi Selesai sudah sampai disini vlog saya Dan jangan di Jangan bosan-bosan nonton vlog saya Saya akan terus menceritakan kehidupan saya sehari-hari Kalau sempat ya guys buat vlog Kalau tidak sibuk ya buat vlog Karena itu Lama sekali baru saya bisa memposting satu video Seperti itu Dan itu terlihat disana bahwa Tante atau Theo saya menarik-narik kambing Karena mereka berantem guys Ada pohon kelapa guys Kalau diminum Wih segar sekali Nah ini penampakan depan rumah ada banyak SAPI Banyak sekali depan sana Tapi itu bukan punya kita teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Thank you for support Bye-bye